Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pastinya dalam keadaan sehat dan semangat. Pertemuan kali ini, kita kembali akan membahas bab 5 yakni mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Subbab D. Menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan kompetensi dasar 4.10 yakni mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa yang tentunya dengan benar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari. A. Mengenal dan memahami puisi rakyat. B. Menyimpulkan isi puisi rakyat. C. Menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Di pertemuan kali ini, mari kita bersama-sama mencoba. D. Menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. Bagaimana caranya? Mari kita pelajari bersama-sama. Penyajian pertama, kita coba sajikan puisi rakyat dalam bentuk tulis. Berikut ini ada 6 langkah membuat pantun. Pertama, menentukan atau menemukan ide. Kedua, kita menata ide tersebut jadi dua larik atau baris. Ketiga, memilih kosa kata yang diakhir. Keempat, membuat larik sampiran yang biasanya tidak berkaitan dengan isi. Kelima, menata larik dari kosa kata yang berima sama. Keenam, menata larik pantun supaya logis atau masuk akal. Langkah membuat gurindam dan syair hampir sama dengan langkah membuat pantun. Hanya saja perlu disesuaikan dengan syarat atau ciri-ciri gurindam dan syair. Agar lebih jelas, mari perhatikan contoh membuat pantun berikut ini. 1. Menentukan ide. Misalnya kita punya ide membuat pantun untuk menyemangati teman yang sedang mengalami penurunan dalam mengerjakan tugas. 2. Dari ide tersebut kita tata menjadi dua larik, yakni larik 1. Menyemangati teman, larik 2, penurunan dalam mengerjakan tugas. Langkah ketiga, kita memilih kosa kata yang diakhir, misalnya kata pada larik 1, suka, dan larik 2, cita. Langkah keempat, membuat larik sampiran. Contohnya, larik 1, semerbak harum bunga cempaka, larik kedua, tumbuh di taman nona jelita. Langkah kelima, menata kosa kata supaya berima sama. Rima dalam pantun biasanya kita cukup perhatikan kata terakhir dalam tiap baris. Contoh, larik pertama kata akhirnya cempaka, dan larik ketiga kata akhirnya suka. Cempaka terdiri dari tiga suku kata yakni cempaka, dan suka terdiri dari dua suku kata yakni suka. Untuk mengetahui rima, kita harus perhatikan suku kata terakhir. Di contoh tersebut suku kata terakhirnya sama yakni k dan k jadi rimanya A dan A. Kenapa jadi larik satu dan tiga? Karena dalam pantun rima akhirnya A-B-A-B. Jadi, larik satu rimanya harus sama dengan larik ketiga dan larik kedua harus sama dengan larik keempat. Langkah keenam atau terakhir, kita tata atau susun larik yang telah kita buat menjadi logis atau masuk akal. Contohnya, semerbak harum bunga cempaka, tumbuh di taman nona jelita, berkorban tak hanya karena suka, tapi juga untuk cita-cita. Langkah-langkah ini dapat digunakan ketika akan membuat gurindam atau syair, yang tentu saja kita harus menyesuaikannya dengan ciri atau syarat gurindam dan syair. Cara kedua dalam menyajikan puisi rakyat berikut ini adalah penyajian secara lisan. Cara menyajikannya dengan musikalisasi Apakah itu musikalisasi? Musikalisasi dapat diartikan penyajian puisi yang dikolaborasi dengan musik atau nada. Penyajian musikalisasi dibedakan menjadi tiga, yakni 1. Musikalisasi puisi adalah puisi yang disajikan secara musikal 2. Lagu puisi adalah puisi yang dilakukan atau dinyanyikan 3. Pembacaan puisi dengan diiringi musik Dalam penyajian yang kedua ini, kita tidak perlu membuat puisi rakyat karena biasanya dalam musikalisasi kita cukup memilih puisi rakyat yang kita sukai dan pahami dari segi isi, struktur dan kebahasaannya. Setelah itu, kita pilih penyajian musikalisasinya. Lantas kita buat perencanaan pemberian nada sesuai dengan isi atau pesan dari puisi rakyat. Cara penyajian ini bisa dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Kegiatan ini dapat pula dilombakan. Cara penyajian puisi rakyat berikutnya adalah berbalas pantun. Cara ini merupakan kolaborasi antara membuat pantun dengan musikalisasi pantun karena dalam berbalas pantun, kita harus dapat membuat pantun secara cepat dan biasanya diiringi musik sebagai penyemangat. Cara ini biasanya dilakukan secara berkelompok. Sebelum berbalas pantun, kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Misalnya kelompok pro dan kontra atau kelompok bujang dan gadis. Setelah itu, kita tentukan tema berbalas pantun. Misalnya perkenalan. Penyajian berbalas pantun biasanya dipimpin oleh seorang moderator atau pembawa acara yang bertugas menengahi, mengulas, dan menyimpulkan kegiatan berbalas pantun. Struktur berbalas pantun terdiri dari pembukaan, isi atau maksud, dan penutup atau kesimpulan. Dalam pelaksanaan berbalas pantun, peserta tidak boleh bersikap dan menggunakan kata yang kurang santun, seperti menghina atau merendahkan peserta lainnya. Berbalas pantun biasanya dibuka oleh moderator dengan membacakan pantun, yang kemudian dilanjutkan oleh salah seorang anggota kelompok, misalnya diawali oleh kelompok bujang. Kemudian pantun kelompok bujang tersebut dibalas oleh perwakilan kelompok gadis. Berbalas pantun tersebut dilakukan terus-menerus hingga pada sesi penutup atau kesimpulan yang biasanya dilakukan oleh moderator selaku pembawa acara. Dari pemaparan materi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dalam menyajikan puisi rakyat secara tulis dan lisan terbagi sedikitnya ke dalam tiga cara yakni. Pertama, membuat puisi rakyat yang berpatokan pada ciri atau syarat puisi rakyat. Kedua, musikalisasi puisi. Dan ketiga, berbalas pantun. Demikian pembelajaran materi kali ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.